Terima kasih banyak karena telah memberikan izin kepada anak-anak untuk bisa mendelar prosesi mitoni yang dipercaya menjadi tradisi ya kita juga harus menjaga akar budaya kita agar tetap kita menghormati apa yang sudah para leluhur kita lakukan. Dan artinya kita mempercayai bahwa prosesi mitoni ini bisa dipercayai untuk memudahkan karena mensyukuri nikmat dengan doa. Ini tadi apa disini rangkaian acaranya? Rangkaiannya tuh dari macam-macam dari mulai siraman, sungkeman sampai kecah kelapa lalu juga jualan dawat dan juga ruja dan tadi juga acara pantes-pantes karena Aurel harus mengenakan dan berdukar pakaian selama 7 kali. Dan mencapai warna yang paling serasi, kembar seribit bersama suami dan anak-anak. Tadi sempat ada insiden juga ya Mi ya atas jatuh tuh gimana sih? Iya karena memang jadikan siramannya di atas akrilik, siramannya di atas akrilik walaupun sudah ditutupin sama licin gitu. Saya udah khawatir semuanya matanya ke Aurel tapi yang jatuh suami. Tapi gak apa-apa itu Mi? Gak apa-apa, cuman karena jatuhnya pakai sepantu sneakers ya mungkin agak sedikit apa ya kayak gilis ya. Mi izin cucu kedua sudah habisin. Cucu kedua ini ya alhamdulillah sudah dipastikan perempuannya tapi yang tadi sudah disematkan juga kepada anak-anak bahwa tadi sudah ada dokter, profesor yang memberikan tauziah juga bahwa segala motorik anak-anak ini seperti mirroring orang tuanya. Tadi suami saya juga alhamdulillah ya masih simpatin sebelum berangkat ke airport sampai proses istimpan dan siraman, alhamdulillah Raul juga senang berada di acara keluarga besar ini dan menyaksikan bagaimana sebuah tradisi Jawa yang dilakukan sempat siraman dan juga melihat proses Aurel karena Raul juga sangat-sangat menyayangi anak-anak ya, cinta sama anak-anak. Jadi ya melihat Aurel punya anak satu nih hampir lagi, tadi Raul cuman titik ya jaga besehatan, selamat sampai nanti. Mi tadi Munda Raisa katanya usirah teramping juga dan keluarga besar tadi apa? Ya tadi Reza sempat mampir sebelum dia ada pertopi, jadi besok terlalu terus ya senang lah ya, ya luar biasa kita gak tau ya jodoh ada pertemusan dimanapun karena Allah sudah merancang ya, ketemuan semua pertemuan gitu. Jadi kita lihat aja ya, jodohnya siapa ya? Tapi tadi ajang aku, kamu coba bantunya? Ya kalau itu saya belum tau kejelasannya karena memang saya berusaha dari anak-anak sendiri ya. Mereka melakukan hukum khusus dari paratorik anak-anak yang lain. Tapi kudu yang merasui gak sih, mendukung gak sih itu? Ya namanya juga sama-sama single ya, sama-sama cari juga. Ini di bawah kena warna umum, sukanya Aurel? Ya kesempatannya Aurel, Aurel suka umum lelak. Udah di VASD memang dia suka. Saya masih ingat pilih dari karpet kamarnya dulu, sampai sekarang kita yang diantur. Bapak Eko, apa? Kau juga? Oke. Tapi terakhir yang Aurel ini dinamakan sebagai wanita kebaya atau kebaya? Ya memang, ya senang lah salah satu tarifan lokal yang harus kita lupayakan menjaga tradisi budaya. Jadi kita tetap mempunyai ikan panis yang menjaga. Oh ya, sayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih.